tidur dengan kondisi masing-masing, tapi saya mau duduk bersilah karena untuk serial-serial yang seperti ini rasanya bisa fokus banget dan mata ditutup, karena memang itu lebih, kalau enggak susah ya kayak yang Wim Hof enggak harus ditutup matanya kalau metode body scan, nanti inner healing, healing terapi itu ditutup matanya, kita bisa lebih konsentrasi kalau dari segi gunanya, gunanya untuk yang olah nafas ini lebih banyak untuk ketenangan batin batin yang tenang, hati yang penuh ucapan syukur karena ada satu prinsip bahwa hati yang gembira, obat yang manjur atau kalau secara psikologis, John Kabat Sin, seorang dokter, seorang psikiatri banyak penyakit-penyakit psikosomatis, penyakit-penyakit karena ketidakseimbangan hormonal termasuk autoimun, menstruasi yang tidak teratur, jerawat yang berlebihan dan memang banyak berbagai penyakit termasuk aritmia, dunia jantung yang tidak teratur karena adrenalinnya kelebihan atau kekurangan jadi hormon itu harus imbang dan pas dan semuanya, kolesterol juga tidak boleh tinggi-tinggi walaupun beredar tulisan bahwa kolesterol tinggi tidak apa-apa kolesterol itu bagus, dibutuhkan tubuh semuanya juga bagus, gula juga bagus, gula juga dibutuhkan tubuh gula kebanyakan, sel-sel kankernya dapat makanan lebih hidup kolesterol memang dibutuhkan, kalau tidak kita bikin hormon pakai apa hormon kan bahan bakunya kolesterol tapi kalau misalnya ada tulisan yang belum lama ini beredar yang berkali-kali beredar, kolesterol tinggi tidak masalah yang penting gulanya rendah, yang bahaya itu gula benar, tetapi orang kalau marah yang kita bicara dengan hari ini orang kalau marah, apa yang terjadi? kortisolnya naik, kortisol menekan insulin kalau kita bicara hormon, lalu insulinnya ditekan sama kortisol gulanya naik, jadi orang kalau marah itu gulanya naik karena secara alamiah, seperti Tuhan itu ciptakan orang kalau mau binatang atau manusia mau berantem dia butuh energi, maka kortisolnya naik waktu marah, insulinnya turun, gulanya naik siap untuk berantem, kalau kolesterolnya tinggi sampai 300-400, selalu marah, gula ketemu kolesterol kental, kalau kental, pemburu darahnya ada yang tersumbat setruk, jadi tetap semua itu ada batasnya walaupun kolesterol itu bagus, tetap paling aman itu sesuai dengan standar kedokteran maksimum berapa, laki-laki 200-an, wanita 80-an 300, saya nggak masalah Pak nggak masalah betul, kolesterol itu selama gulanya rendah nggak masalah, tapi siapa yang menjamin dalam hidup ini Bapak Ibu tidak emosi, nggak sedih berlebihan nggak marah berlebihan, waktu marah kortisolnya naik menekan insulin, gulanya naik, jadi orang yang tidak kolesterol, orang yang tidak diabet, waktu marah coba pinjam alat istrinya atau suaminya yang diabet tes gulanya, naik, gulanya naik, jadi tetap yang namanya kolesterol, harus tetap di batas, sekarang soal masalah kolesterol, gulanya imbang, itu dikendalikan hormon nah, metode hari ini, ini nyambungnya ke sini metode hari ini, itu bagus banget untuk keseimbangan hormon karena keseimbangan hormon dipengaruhi oleh keseimbangan jiwa ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan pikiran maka nanti yang serial seperti ini, malah banyak di modul advance dengan berbagai tema, yang intinya itu mengelola hormon mengelola pikiran, mengelola hati dan perasaan nanti kita akan pelajari pelan-pelan dengan berbagai tema dan apa hubungannya, dan sebenarnya hubungannya dengan hormonal karena perasaan, hormon, berbagai hormon banyak sekali dan dalam pelajar endokrin, dalam tubuh kita itu hormonnya macam-macam tapi perasaan, pikiran, memang perasaanku di otak juga ya hatiku berdebar-debar, itu jantung yang berdebar-debar semuanya akan dikendalikan balik ke otak dan otak memerintahkan, otak memerintahkan hormon apa yang diproduksi dalam itu otak sarah otonom ya, yang kita nggak sadar berdasarkan perasaan apa yang dilaporkan ke otak jadi hormon-hormon dipengaruhi juga oleh perasaan nah itulah gunanya olah nafas hari ini kita langsung mulai tarik nafas pelan-pelan, boleh 6 detik, boleh 8 detik, boleh 12 detik tapi saya akan menghitung 8, karena ada yang sanggup sampai 12 ada yang sanggup nggak, saya hanya menghitung 5-6 kali hitungan habis itu teman-teman yang sanggup 12, ya tarik aja kira-kira 12 detik lepasannya bukan, nggak, lepasannya juga pelan-pelan hembuskannya pelan-pelan, jadi kalau dilihat video gitu bisa kayak nggak ada gerakan ya paling kalau saya mau nafasnya lebih lama, saya pakai dadanya agak diangkat setelah perutnya untuk coba dikembungkan bisa supaya 8-12 detik, lalu kembalikan lagi pelan-pelan mulut tertutup, mulutnya ditutup, dipakai buat senyum anak tadi malam pulang-malam, tagian belum dibayar membantu pulang kampung nggak balik-balik, tersenyum aja udah pokoknya ya kita marah juga dia nggak balik jadi metode ini paling banyak dipakai, tersenyum oke, kita mulai, saya akan mundur ke belakang untuk bisa kelihatan duduk, ya, kita akan olah nafas setelah itu kita langsung selesai, yang mau bekerja silahkan saya minggu ini ada banyak deadline, jadi pagi sebentar begini 8-10 menit, praktek, utup suman selesai ya, biar kita semuanya bisa juga bekerja, nggak kehilangan waktu di masa produktif ini, ya, itu termasuk yang harus saya segera selesaikan sudah dikasih figura, tapi belum finishing sudah 2 minggu lebih yang pesen, biasanya 1 minggu selesai ya, oke teman-teman, kita akan olah nafas, water breathing tarik pelan-pelan, 8 detik lepaskan pelan-pelan, 8 detik yang tidak sanggup bisa 6 detik yang lebih kuat lagi, boleh 12 detik saya akan kasih abah-abah olah nafas hanya 3-4 kali selanjutnya kita doa ucapan syukur selama 30 menit sambil terus berolah nafas metode ini tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 lepaskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lepaskan, 7, 5, 4, 3, 2, 1 silahkan dilanjutkan bernafas dengan kirama seperti itu mulut ditutup tersenyum badan ditegakkan semua tubuh relax kepala menghadap ke depan mata ditutup tarik lewat hidung lepaskan lewat hidung terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan nafas kehidupan nafas dari Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan siang pagi kami datang di hadapan Tuhan sejenak kami bangun dalam keadaan sadar kami akan memulai hidup ini dengan ucapan syukur kami bersyukur Tuhan memberi kemampuan dalam tubuh kami sel kami mengambil nafas kehidupan kami menarik nafas yang Tuhan sediakan kami alirkan oksigen ke sel-sel yang membutuhkan regenerasi kesembuhan terima kasih Tuhan saya akan sembuh terima kasih Tuhan saya bisa sembuh karena Tuhan memberikan mekanisme mekanisme regenerasi sel yang bisa saya alami pasti saya alami kami mencoba berusaha menyukuri hidup ini apapun kondisi terima kasih Tuhan untuk nafas yang kami masih miliki terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan selama kami masih hidup kami berharap dengan Tuhan Tuhan sang pemberi nafas Tuhan sang penyembuh terima kasih Tuhan kami belajar menikmati dan mensyukuri setiap nafas kami bernafas dengan pelan-pelan tidak terburu-buru dan bukan tanpa kesadaran seperti biasanya justru dengan kesadaran kami menikmati aliran nafas masuk ke hidung kami dan oksigen beredar ke seluruh tubuh kadang kami menikmati sensasi seperti aliran oksigen atau keringgingan kami mensyukuri karena setelah itu kami mengalami kesegaran karena oksigen yang Tuhan sediakan terima kasih Tuhan organ-organ tubuh kami akan mengalami perbaikan olah nafas yang kami jalani memperbaiki metabolisme racun-racun keluar dari tubuh kami lewat keringat durit api lancar sekarang kami tidak tahu hari esok kami tahu Tuhan menyertai kami tidak tahu apa yang terjadi tapi kami belajar kami tidak percaya dengan Tuhan kami mengambil nafas kelapa nikmati oksigen yang Tuhan yang Tuhan berikan kita tersenyum karena kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam hidup ini setiap pagi langsung melompat dalam kesibukan kehidupan sehari-hari terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan melalui menjalani hidup yang teratur kami tidur tidak terlalu larut malam dengan belajar bangun pagi setiap pagi kami bersyukuri nafas yang Tuhan berikan dan terima kasih Tuhan lewat nafas yang ajaib nafas dari Tuhan kami ingat cerita ketika Tuhan menciptakan Adam Tuhan mengembuskan nafas kehidupan nafas kehidupan yang dari Tuhan nafas kehidupan yang dari Tuhan itu yang menyembuhkan aku terima kasih Tuhan Tuhan sembuhkan aku Tuhan sembuhkan juga teman-temanku terima kasih Tuhan untuk sakit yang sempat kami alami membuat kami berhenti sejenak dari ritme kehidupan yang dahulu kami jalani kami tergila-gila mencari uang kami tergila-gila mencari ketengaran bahkan kami tidak sempat berdiam diri dalam hidup ini seperti mengejar yang panah waktu energi tenaga habis sampai kami sakit tidak berdaya tapi kami bersyukur Tuhan lewat penyakit kami kami disadarkan kami bukan manusia yang sempurna kami bukan manusia yang perkasa kalau Tuhan ambil nafas kami selesailah hidup kami kami mengambil nafas dari Tuhan kami nikmati nafas dari Tuhan terima kasih setiap tarikan nafas terima kasih Tuhan yang sanggup menyebutkan kami terima kasih kami akan sempurna terima kasih dan lepaskan perlahan-lahan kita nikmati saja pagi hari ini dengan ucap syukur Tuhan terima kasih hari ini hari yang baik terima kasih Tuhan hari ini Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari ini terima kasih terima kasih Tuhan untuk teman-teman pasangan anak-anak yang memberi kami dorongan untuk kami hidup sehat terima kasih untuk teman-teman yang peduli kami tahu kami tidak sendirian bahwa di dunia ini masih ada yang peduli dengan kami ambil nafas dalam da'lah dan nikmati nafas dari Tuhan terima kasih Tuhan untuk ketenangan batin hati, jiwa, dan pikiran kami sempat ketakutan dengan penyakit kami kami sempat khawatir dengan penyakit kami tapi kami belajar untuk menenangkan diri bukan sugesti tapi kami belajar percaya dengan menghirup nafas yang Tuhan berikan dengan menghirup nafas yang Tuhan berikan dan bersyukuri setiap nafas yang Tuhan berikan nafas dari Tuhan yang menghidupkan nafas dari Tuhan yang menyerupkan terima kasih Tuhan kita boleh sebetul untuk kami baik-baik terima kasih Tuhan terima kasih kami baik-baik dan baik-baik bahkan untuk aku ya Tuhan terima kasih Tuhan hari ini aku bisa menikmati saturasi yang penuh 100% terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan saat ini tubuhku bisa maaf kali ideal terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kami akan jadi komunitas orang sehat kami akan berbagi kami akan berbagi kesehatan kami akan menyebarkan kesehatan kami akan menyebarkan kesehatan kami akan mengejarkan kesehatan kepada anak cucu kami kami akan menerima kesehatan kemudian Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan hidup ini, kami bersyukur dengan apa yang terjadi di hari-hari yang kami lalui. Kami belajar untuk tidak menyesali apapun yang terjadi. Kami belajar untuk tidak menangisi apa yang hilang. Terlalu banyak yang hilang dalam hidup kami. Kami belajar untuk menyukuri yang masih ada. Kami masih ada nafas. Masih ada teman-teman. Masih ada kehidupan. Kami masih punya harapan. Terima kasih Tuhan. Lalu semua yang terjadi, kami dibawa pada satu titik kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nafas dari Tuhan yang menghidupkan. Nafas dari Tuhan yang menghidupkan. nafas dari Tuhan yang menghidupkan. Tambahkan nafas perlahan-lahan. Oksidin masuk. 2 CO2 racun keluar dari tubuhkan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yang terujung dan terkecil memberi kehidupan, pemulihan dan kesembuhan. Nafas kehidupan yang kita nikmati dalam ketenangan jiwa. Menyeimbangkan hormon-hormon dalam tubuh dan memperbaiki kinerja organ-organ tubuh. Hati yang gembira, pembuat yang manjut. Ketika juga dengan kuasa, ucapan syukur. Semangat yang patah, mengerikan tulang. Hati yang pusuk, hati yang pahit. Sebaliknya, hati yang gembira, obat yang manjut. Karena hati, sumber kehidupan. Hati kita dengan ucapan syukur. Sambil menikmati. Tidak ada penyakit autoimun lagi. Tidak ada insomania. Tidak ada cancer lagi. Yang ada biarlah kehidupan yang bersyukur di setiap nafas. Kehidupan yang sehat. Karena hati melipah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk menolak nafas hari ini. Teman-teman, silakan satu menit. Kita akan doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. selamat menikmati selamat pagi, selamat beraktifitas ya kita baru saja praktek bersama pola nafas yang lebih bertujuan untuk membawa hati yang tenang hati yang pasrah, hati yang percaya hidup ini tidak mudah, tapi bisa 2019 perusahaan saya bangkrut dan saya rugi sekitar 140 miliar dan saya utang di bank 19 miliar teman-teman saya rugi tidak sampai ratusan miliar, mereka stroke, mereka stress, ada juga yang tertawa tapi tidak bisa diem, tertawa terus saya bersyukur bahwa di tengah kuncangan ketika ada shifting millennial kills everything platform dibuka, harga murah sekali dan usaha kami retail, kami bangkrut saya bersyukur pada saat itu gula saya tidak melonjak saya sudah belajar mengenai hidup ini dan ketenangan jiwa 2020 COVID-19 datang beberapa usaha saya lagi tutup karena memang saya punya beberapa usaha kalau tahu Iva Dasyat itu punya saya saya punya sekolah HHK Animation Academy sekolah animasi 4 tahun tutup juga maka sekarang saya buka LSP animasi lembaga sertifikasi profesi yang mendapat izin dari BNSP dan Nasional Sertifikasi Profesi saya punya 20 asesor lebih dan sekarang saya Direktur Keuangan dari LSP animasi tapi waktu COVID datang animasi itu sertifikasinya harus on-site, praktek itu pun harus sementara tutup dan karyawan dirumahkan saya punya sekolah juga epidemiology playgroup dan TK bukan SMA, bukan universitas dimana kalau work from home school from home mereka tetap bayar SPP mereka tetap bayar kuliah tapi playgroup berbeda TKB lulus TKA jenaik TKB playgroupnya kosong nggak ada orang tua yang punya anak TK playgroup Pak Jarot saya mau daftarin anak saya ini kan COVID sekolah di rumah jadi anak saya kan usia kelompok bermain playgroup jadi anak saya biar bermain di rumah tapi saya mau bayar SPP gitu nggak ada jadi TKBnya lulus TKA jdkb playgroupnya kosong saya pikir COVID sebentar selesai tapi ternyata 2021 masih malah ngamuk delta TKB nya lulus TKA nya kosong playgroup apalagi murid tinggal sepertiga 2019 bangkrut tetang 19 miliar 2020 perusahaan animasi tutup 2021 sekolah mulai rugi saya dulu bisa kerja satu bulan makan tiga tahun pegawai 200 orang di PHK semuanya nggak cukup 20 miliar untuk ngasih pesangon tapi saya kasih pesangon semuanya walaupun harta harus habis harus jual aset saya nggak mau cerama di luar kota dan ada yang berkata Pak Jarot belum bayar pesangon saya jadi semuanya dibayar tapi harta habis tabungan habis saya masih bersyukur saya bisa melukis itu lukisan saya saya belajar tadi saya katakan saya belajar tidak menangisi yang hilang yang hilang terlalu banyak dalam hidup saya khususnya sebelum bahkan sebelum COVID dimulai dengan shifting millennial feels everything apalagi dimaksud dengan COVID terlalu banyak yang hilang dalam hidup saya tapi saya justru mau memberi dulu waktu saya usahanya maju pegawai ratusan kami punya kantor di BSD halamannya 2 hektare kantor kami 8 lantai satu lantai 1500 meter kantor kami besar sekali saya bisa memberi uang saya bisa membangun sekolah berdalaman saya bisa berbagi dalam bentuk materi saya memang saya nggak bisa berbuat seperti dulu dalam hal materi tapi saya menemukan saya bisa berbagi dengan teman-teman saya nggak bisa ngasih uang saya bisa ngasih ilmu saya bisa berbagi olah nafas dan itu membuat hidup saya berarti jadi saya bukan nolong teman-teman teman-teman nolong saya ketika saya memberi ilmu kepada teman-teman saya mendapat arti hidup dan itu membuat yang namanya glukogenesis kalau saya gula 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 saya bisa stabil teman-teman diabetes yang lain sudah diet sudah olahraga bahkan sudah olah nafas dan mungkin gulanya masih fluktuatif itu namanya glukogenesis nah metode hari ini itu akan membuat kita punya ketenangan batin yang luar biasa yang membuat kita apapun yang terjadi tidak mudah tapi kita bisa mengatasi nah ini penting sekali untuk yang diabetes namanya mengatasi glukogenesis bagi teman-teman yang autoimun sembuh maka ini menjaga supaya tidak kambuh yang belum sembuh ini akan menstabilkan hormon hormon mengatur imun antibody maka ini akan membuat juga kesembuhan buat teman-teman yang cancer semuanya tahu cancer bisa dipicu banyak oleh faktor-faktor perasaan yang membuat beberapa sel mengalami mutasi duplikasi sel tapi rusak akibat adanya karsinogen yang ada dalam tubuh tapi karsinogen yang memicu kanker dalam tubuh akan keluar semuanya kalau metabolisme baik saya nafas Vim Hof jarang berkeringat tapi ajaib nafas seperti ini kalau saya setengah basah selain saya berlindangan air mata itu bagus juga biar mata saya dicuci dengan bersih tapi juga saya berkeringat aneh ya nafasnya pelan-pelan tapi tubuh berkeringat bahkan kalau teman-teman yang cancer mau melakukan hal ini sampai 1 jam 60 menit nanti jangan kaget kalau kaosnya basah kuyuk keringat keluar semuanya dan kalau mau dicoba dirasakan itu keringatnya kejut sekali asamnya keluar tapi teman-teman tubuhnya alkali selamat beraktifitas kita berhenti sampai jumpa besok pagi dalam praktek bersama yang lain selamat menikmati selamat menikmati